Kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu menjadi sorotan dan kritikan anggota badan anggaran DPR RI karena dinilai memicu gejolak ekonomi, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan. Marwan Cik Asan menyebut, kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan 2 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sementara orang miskin kita hanya berkurang 2,3 juta, pengurangan subsidi, kenaikan BBM, siapapun menerimanya otomatis pasti akan meningkatkan kemiskinan. Pasti. Tinggal kita tunggu saja data BPS nanti. Berapa ratus ribu masyarakat yang akan menjadi miskin gara-gara kenaikan BBM ini? Jadi kita sudah berusaha sekuat tenaga beberapa tahun dengan menaikkan anggaran belanja kita. Supaya orang miskin ini makin sedikit. Karena itulah tujuan kita bernegara. Konstitusi dasar kita mengatakan, menciptakan kesejahteraan umum. Nah, tetapi apa yang sudah kita bangun, kita perjuangkan bersama-sama dengan gigi, kita hitung betul dulu subsidi ini. Berapa sih uang yang harus kita gelontorkan kalau supaya BBM ini tidak terlalu memberatkan masyarakat? Berapa? Bandingkan dengan PNN yang kita berikan kepada BBM yang juga nggak untung-untung. Marwan Cik Asan meminta kenaikan harga BBM dikaji dan dihitung kembali agar tidak memberatkan masyarakat. Mekanisme subsidi energi juga harus dihitung ulang untuk menjaga pencapaian pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak menurun. Teresia dan Arief, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.